Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Port Endre Zulfan mengungkat fakta mengejutkan soal kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami Lesti Kejauhara. Penyanyi jempolan ajang pencarian bakat itu bukan cuma sekali mengalami kekerasan. Dari hasil visum yang didapat, kekerasan yang diterima, Lesti ternyata lebih dari sekali. Ia pun menerima banyak luka. Rencananya pada hari ini 7 Oktober 2022, Lesti kembali menjalankan BAP sebagai saksi korban di Portnes Jakarta Selatan. Simak video selanjutnya. Lesti Kejauhara atau Lesti Ana dengan terlapor saudara malam Rizki atau Rizki Gula. Penyidik dari Satres Timpohes Mikro Jakarta Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi. Sampai dengan hari ini telah dipiksa sebanyak 5 orang saksi. Termasuk kedua orang tua Rizki kemarin juga sudah diantik keterangan oleh penyidik. Kemudian juga penyidik telah mengamankan CCTV yang ada di tempat kejadian perkara, yaitu di rumah Jalan Garu 3, tempat terjadinya. Kemudian juga bisa saya sampaikan bahwa hasil visum terkait dengan juga kejadian ini, ini juga sudah dimiliki oleh penyidik, hasil visum. Dimana dalam hasil visum ini, bisa saya sampaikan diantaranya adalah menerangkan bahwa satu, terdapat luka memar di kelapak tangan belakang kanan disertai dengan bengkak. Kemudian yang kedua, terdapat luka memar di lengan bawah bagian depan. Lengan kanan disertai dengan bengkak, lebam, dan nyeri. Dan tidak terdapat gangguan penyidik. Kemudian yang ketiga, terdapat luka memar di situ, di belakang tangan beli, disertai dengan bengkak, lebam, dan nyeri. Kemudian terdapat juga gangguan fungsi di situ. Kemudian yang keempat, terdapat luka memar di leher bagian depan, disertai dengan bengkak, lebam, dan nyeri. Serta terdapat gangguan fungsi, sehingga pada saat yang persangkutan berobat ke rumah sakit bunda, kita lihat menggunakan gips yang di lehernya ini, terdapat akibat luka memar di leher bagian depan, yang disertai dengan bengkak, lebam, dan nyeri. Serta terdapat gangguan fungsi hubungannya di badan leher dengan segitanya. Kemudian, penyidik dari Satreksi Pores ini terdapat ke selatan telah melakukan gelar perkara terkait dengan kasus ini, di mana dalam gelar dengan hasil risum dan untuk pembecahan terhadap 5 orang saksi, kasus ini dinaikkan statusnya dari penyidikan menjadi penyidikan. Saat ini, penyidik telah mengagendakan memanggil beberapa orang lain, di antaranya adalah terlapor Saudara Muhammad Rizki, yang mana sedianya kemarin semestinya hadir memulai panggilan, namun melalui kuasa hubungannya menyatakan, meminta pemunduran panggilan atau pemeriksaan menjadi tanggal 13, atau kari setepan bulan Oktober ini. Kita harapkan tentunya dari Saudara Muhammad Rizki sebagai terlapor, ini bisa kooperatif dalam hal ini, mengenai panggilan nanti tanggal 13, sesuai dengan permintaannya, agar bisa membuat terang persoalan ini. Kemudian tentunya, Polda Metro Jaya dan juga Polda Metro Jaya Selatan akan melakukan langkah-langkah pendekatan hukum yang berkeadilan di dalam hal ini. Tentunya juga kami prihatin terhadap apa yang terjadi terhadap korban, saudari LSD kejualan, ya mudah-mudahan apa yang dilalaminya ini juga cepat pulih, ya karena dalam memerlukan waktu juga untuk pemulihanannya. Kemudian dalam pemeriksaan awal memang diterangkan bahwa kekerasan di dalam rumah tangga ini bukan yang pertama kali terjadi. Sudah pernah beberapa kali terjadi, ya kemudian pernah juga sempat melempar menggunakan bola bilya. Hari ini rencananya, penyidik mengagendakan meminta saudara SD Kedora datang untuk memulai panggilan penyidik telah merangka menambah berita acara yang masih diperlukan penyidik telah merangka keterang-keterang tambahan terkait dengan laporan dugaan tidak berguna keterasan dalam rumah tangga yang telah terjadi dan dilakukan berulang kali. Ini puncaknya yang berdasarkan keterangan sementara dari saudara SD Kedora adalah karena yang bersambutan mengetahui adanya keselubuhan, ya, sehingga inilah yang membuat saudara SD Kedora bereaksi kemudian terjadi pertengkaran dan juga terjadi penyayaan atau KDRT di situ yang mengakibatkan korban luka-luka sehingga melaporkannya kepada polisi kami akan menaani kasus ini sepat mungkin tentunya secara profesional terukur dan juga berkeadilan bagi semua pihak terutama kepada korban ini kan dekat-dekatnya yang bisa disampaikan bisa disebut kemungkinan bisa jadi tes iya, kan sudah dinaikkan ke penyidikan kalau sudah dinaikkan ke penyidikan berarti kan kasus ini akan sudah memenuhi supi dana dua alat bukti sudah tercukup ya iya, kalau memenuhi supi dana artinya dinaikkan ke penyidikan nanti akan ditentukan oleh penyidik berdasarkan pasal 1840 kuha ini malu alat bukti untuk menentukan tersangkanya nah sekarang kan alat bukti sudah ditukupkan tinggal keterangan daripada terlapor bagaimana nanti pada saat diperiksa ya kan apakah ada keterangan lain yang bisa menyangkal perbuatan itu dan sebagainya itu nanti tentunya diperlukan juga oleh penyidik sebelum menentukan status daripada saudara nomad Rizky yang saat ini masih sebagai saksi Pak mengingat hukuman ancaman ini 5 tahun bisa langsung ditahan gak sih Pak? ya bisa ya jadi ancaman hukuman 5 tahun ini bisa dilakukan penahanan dan juga penahanan ini juga ada pertimbangan pertimbangan tertentu tentunya apabila nanti dilakukan ya misalnya kita dikhawatirkan yang bersangkutan akan menghilang gambaran bukti kemudian melarikan diri kemudian juga dikhawatirkan mengulangi kekerasan yang sama karena hingga saat ini ya saudara Lesti Kejora itu sangat trauma dan ketakutan dan tidak berani kembali kepada saudara nomad Rizky sehingga berada di tempat tertentu yang dalam pengawasan keluarga besarnya yang mereka tidak berani melepas saudara Lesti Kejora untuk bersama dengan saudara Lesti Kejora Pak kalau untuk pemanggilan ke-2 ini kan hari kemis depan apa bisa kalau tidak datang ditiput akses pakai apa Pak 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 Pak? Ya, sesuai dengan ketentuan dalam buhakkan panggilan kedua, apabila tidak datang, bisa disertai dengan penjemputan begitu ya. Kita harapkan sesuai dengan pernyataan dari penanggara Muhammad Rizky, kita harapkan pada hari Mistipan, tahap 13, yang bersangkutan bisa menerima panggilan dari barang ini. Terima kasih ya. Satu lagi, mengitkan kondisi Lesti yang menurutku kurang baik, apakah pemeriksaan taman itu harus dipores atau nanti ada kemungkinan juga misalkan pemeriksaan taman di tempat lain begitu? Ya, hingga saat ini ya hampir pukul 14.00 waktu Nusyapadan Barat saya berisara, belum datang. Ya, tadi saya udah cek ke pendidik, kalau memang tidak memumpulkan mungkin pendidik yang akan mendatangi tempat segera versi ya, untuk mengambil keterangan tambahan. Ya, ini untuk sementara sangkaan pasalnya kan sudah jelasin, pasal 44 ya. Berkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, ya undang-undang nomor 23 tahun 2004, ancaman hukuman pidananya dikarsan fisik ya, yang diberkarsan fisik. Kemudian ditukung dengan alat piting lain, apabila nanti memang ini terpenuhi menurut penyidik, ini maka ancaman hukumannya lima tahun menjara. Pak, kalau melihat koronologi kan begitu kejam nih kalau bisa hukuman maksimal nggak suka untuk pelaku sendiri? Hukuman maksimal kan seketentuan inang-inang sudah jelas menurunkan bahwa maksimal itu 15 tahun apabila mengibatkan korban itu hilang nyawanya atau menurutnya. Pak, sebenarnya kan kuasa hukum kemarin menurutkan bahwa tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh kliennya terhadap resi, sebenarnya apa Pak? Ya, itu hak daripada lawyernya ya, memang lawyernya kan bertugas membela daripada kepentingan kliennya ya. Tetapi tentunya kepolisian penyidik bekerja berdasarkan pertama ada laporan polisi, kemudian juga fakta hukum yang ada, kemudian ditukung dengan hasil bisu, kemudian alat piting lain, saksin, dan alat piting lain yang lain. Ini merupakan panduan daripada penyidik untuk menentukan status daripada terlapor ya, peninjiannya. Cukup ya, terima kasih ya. Pak, mungkin hal yang meleparan biliar itu sejak bulan kapan apa? Seperti apa Pak? Makanya nanti hari ini mau didalami lagi, ya hari ini. Tapi dalam keterangan awal pemeriksaan itu disampaikan ada, ya, sempat dilempar, ya, menggunakan bola biliar, ya, tetapi tidak menenai karena yang melempar ini terkreset. Itu ada rekamannya, videonya juga yang dimiliki. Ternyata CCTV yang diurus. Sudah haru gimana Pak? Sudah dimiliki, ya, oleh. Sudah dimiliki. Ya, sudah dipakai. Kain tubuhan peropangan Nasty bergeser, Pak. Itu selesai, lalu. Itu nanti inilah, menis lah ya. Tapi keterangannya, ditekian, ya. Saya akan memenangkan itu. Keterangan dari visum tadi kan sudah saya bacakannya. Jadi, karena mendukung itu, kenapa dia pakai YouTube. Terima kasih, ya. Pada saat dugaan KDRT, pelaku, apa di bawah ini nggak sih, tekanan atau komator-komator? Oh, loh, loh, loh. Ya, jadi KDRT yang dilakukan ini kan bukan pertama kali, ya. KDRT ini bukan pertama kali, ini sudah sering, lebih dari satu kali. Tetapi, Sudara Lesti, sebenarnya tidak terima atas persikuhan yang diketahuinya. Kemudian, hal ini ditanyakan memicu emosi. Sehingga menimbulkan terjadinya pada IRT, yang dianggap oleh korban, ini merupakan puncak daripada beberapa kerasan yang dilakukan. Sehingga melaporkannya kepada kepolisian untuk melakukan pengusutan secara lingkung. Motifnya sama ya, perselingkuhan juga, Pak, ya. Melayu dari satu kali, Pak. Motifnya sama juga? Perselingkuhan. Perselingkuhan juga, Pak, sebelumnya. Ya, nanti kita dalami, ya. Nanti hari ini kan dijadwalkan lagi perusahaan, ya. Saya dari Lesti mengetahui dugaan selingkuhnya, kerempuannya, tahu nggak kenal, nggak semang selalu. Nanti, ya. Saya juga nggak kenal juga itu, ya. Terima kasih telah menonton!